selamat pagi selamat datang kembali di channel belajar IT pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembuatan landing page kita menggunakan busrem 4 yaitu saya akan menambahkan sebuah ikon-ikon yang tersedia pada sebuah situs tertentu atau CDN tertentu contohnya adalah yang akan kita gunakan di video ini adalah font awesome ya jadi di sini kita dapat menggunakan beberapa icon yang free misalnya kemudian penggunaannya pun ini adalah berupa style sheet jadi kita dapat menambahkan menautkan pada sebuah tautan atau sebuah link ke dokumen HTML yang sedang kita buat ya contohnya saya akan menggunakan kembali sebuah CDN ini CDN penyedia font awesome yaitu CDNJS.com library nya font awesome kemudian kita tinggal pilih jenisnya yang akan kita gunakan apa contoh saya akan menggunakan bagian yang all min.css jadi kita akan mengkopikan link tag nya ke dokumen kita tepat sebelum style yang kita customize ya jadi di sini tinggal angkop paste 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 nya maka setelah di save maka kita siap menggunakan icon 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 yang ada di font awesome saya nah ini contoh yang akan saya gunakan yaitu graduation app saya copykan dan saya tambahkan di bagian navigasi ya disini kemudian kelasnya saya tambahkan area hidden true jadi area ini adalah accessible accessible rich internet aplikasi disini definisi atau dokumen mengenai area itu ada di w3.org jadi ketika kita akan membuat sebuah konten web yang digunakan untuk seseorang yang dengan sebuah disabilitas maka kita dapat menggunakan API area ini ya tapi untuk font awesome saya hide karena icon ini tidak terlalu berpengaruh apa-apa pada pengguna disable oke di save kemudian kita cek icon nya sudah siap digunakan selanjutnya saya akan menambahkan di button bagian button ini yang front end def saya gunakan icon bootstrap oke ini yang saya akan gunakan tinggal di copykan kemudian ditambahkan di bagian button jambatron nya kembali saya gunakan area untuk back end untuk back end saya gunakan icon load.js karena setelah selesai seri bootstrap ini kita akan kembali memulai seri baru yaitu bagian back end menggunakan node.js oke kita cek jadi terlihat lebih profesional ya oke selanjutnya bagian fitur latihan saya juga akan menambahkan sebuah icon nah disini saya akan tambahkan sebuah div disini saya akan tambahkan icon nya oke oke saya menggunakan icon HTML5 kelas nya saya tambahkan text nya kita kasih warna kita kasih warna sama seperti text yang ada di button margin nya margin bottom jadi 4 kemudian area oke jadi kayak gini ya sampai jumpa selamat menikmati selanjutnya itu lagi CSS icon CSS ini CSS yang akan saya gunakan ini saya copykan dulu di bagian CSS nya sama kelasnya kita tinggal copykan saja oke setelah CSS javascript 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 ok banyak hanyut ke node.js kita ambil saja yang sudah pernah dibuat oke oke, selanjutnya saya gunakan ikonnya ini untuk node.js untuk SPS.js oke, saya bisa di copy ya selanjutnya saya gunakan ikon database kita save, kemudian kita check oh, JS nya ada javascript ini ya oke oke, jadi ini contoh penggunaan ikon-ikonnya terakhir kita gunakan ikon di bagian footer ya jadi ini adalah lambang telepon dan lambang email email web telepon saya gunakan ikon mobile email oke, yang ini bagian ini aja itu saya akan tambahkan di bagian ikon oke, ikon telepon ini ya jadi ini saya tidak gunakan abbr-nya kita akan ubah menjadi ikon ya web telepon oke, oke kemudian saya akan menambahkan kelas di font awesome itu fix width jadi fix width ini biasa digunakan untuk icon-icon yang berbaris sejajar vertikal jadi kita bisa lihat di dokumentasi kemudian bagian fix width icon jadi ini adalah kelasnya fa-fw jadi alignmentnya sejajar jadi saya tambahkan fa-fw kemudian seperti biasa area hiddennya disini saya tambahkan span untuk screen reader only yang bawah juga sama kita ganti icon-nya adalah inbox tambahkan oke spunnya mail kita save ini kita buat di baris yang berbeda maka saya tambahkan saja disini break line tr ya sudah sedikit sudah lebih rapi ya baik itu adalah salah satu contoh penggunaan font awesome pada dokumen html kita selanjutnya adalah materi terakhir yaitu kita akan sedikit menggunakan javascript untuk membuat untuk membuat perpindahan menu ini terlihat atau terkesan lebih smooth ya terima kasih atas perhatiannya selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati